Membangun kesujuran Kasi kesujuran adalah tempat melatih seorang Atau ketua Belajar Kenapa? Membangun kesujurannya sendiri Jadi sebenarnya artinya lebih Semoga pembelajaran Untuk membangun kesujurannya Sendiri Saya pikir bahkan tidak Kira-kira gambarannya tahu ya Nanti kesujuran tidak aman Ya tinggal lagi bagaimana Menunggu dia sehingga Sembanya Seperti tidak Gak perangin teks Duit yang teks Terus mumah gitu Fokus Terus perilaku desul itu Sebenarnya bahwa saat lahir Sebenarnya desul itu sebenarnya bahwa saat lahir Karena pada itu itu adalah anak-anak yang sejauh-jauh Tidak ada yang paru-paru Setelah proses perkembangan berikutnya Seperti itu Tapi berikutnya Dan guruku mengakui bahwa ini hasil karyaku Jauh lebih baik daripada kesujuran Tapi hasilnya oke Kalau dia dimotivasi begitu Nilai kesujuran akan jauh lebih kuat Nah mulailah dari memberikan tantangan Pilihan bagi dia Dan bagi anak-anak memang ada dua pilihan Bersambung saya bisa melakukannya Or I can do it better with health Kira-kira paham ya Bia? Paham Paham Semuanya paham gitu loh Biarnya kenang gitu loh Jadi gini Saya ingin lakukan Saya akan bisa lakukan sendiri Untuk jujur Atau masih didampingi gitu Untuk didampingi Gak apa-apa Nanti ada peta-petanya anak Balik lagi ke milinya bagaimana Ini bapak itu kawan-kawan dorong Ngetitan duit belonjo Mabuk terduit di kopia Ngomong bujui Mane Susah buat anak itu sejujur Ya Tapi kalau di keluarganya itu sejujur Tolak berjamaah Dan lain sebagainya Kelihatan anak itu bangga Kalau dia sejujur Selamat malam Pak Rudi Rp 1.000 Harga yang Rp 2.000 Kotaknya Itu sudah disiapkan di sana Karena anak-anak itu kebanyakan Kan uangnya itu adalah Uangnya Rp 5.000 An pak Sahunya itu Susuh yang nyelewa ya Oleh karena itu Kita menyediakan Uang rese Ya Menyediakan uang rese Di sana Insya Allah Anak-anak sudah tahu Jadi Kalau uang rese Ya Di situ Bisa tukar pada Buru Buru tukar uangnya dulu Nah Itu kemudian Dibikan itu Tukar koin Nah Akhir-akhir ini Setelah 2 tahun terakhir Ini saya lihat Setiap hari Itu kurang lebih Untungnya sekitar Rp 125.000 Sampai Rp 150.000 Satu hari Iya Anak-anak Ternyata setelah kami Pelajari Memang 80% Anak hidup Tapi yang 20% Ini anaknya itu Bukan berarti kami Langsung Percayakan Tapi kami Tidak Mengamati Ternyata Kesalahan itu Bukan dari Anak saja Karena kami Membaca Psikologi Pendidikan Ternyata Apa Anak ngambil Itu juga ada Pasen ya Pak Yang ingin kami Tanyakan Bagaimana Dalam Menangani Anak-anak Yang demikian Sedangkan Umur-umur itu Anak hidup Terima kasih Iya Pak Iya Apada Karsus-karsus Psikologi Yang karsus Tidak menyeluruh Ada latar belakang Kenapa dia Mengambil Itu sebagai Tentasi Menatu Yang kedua Ada anak yang mengambil Karena memang Dia yang memiliki Yang ketiga Karena kan Anak-anak Perikus Yang itu Menenggak Ayo Ketemu Bebas Mencari Alasannya Kenapa Didekati Secara Pribadi Karena ini memang Ada Didekati Pribadi Kalau sudah Misalnya Saja Dalam satu kelas Ada empat puluh Tentasnya Empat anak Empat anak Didekati Pribadi Sampai Kira-kira Dia bisa menangkap Ati Didekati Atau tidak Tapi kalau Dikanya Sesetikian Rupa Memang Dia tidak Bisa Konturasi Direkomendasi Ada Ada mungkin Gejala Gexomania Atau apa Tapi Ketidaknya Ada Dia Diskutin Apalagi Dia sederhana Latar belakang Apa Sejati Karena Dia memiliki Sumpah Apalagi Dia ingin Itu Ada Dorongan Dorongan Nah Komunikasi Yang Timbal Rasa Yang Kasih Orang Burjah Diatra Dicurah Kudanya Mungkin Disitu Kita Memang Butuh Tabaran Untuk Mentreatment Di Mas Orang Buk